Halo teman-teman, hari ini Dapur Yuni mau share resep masakan kampung yang sederhana banget Ini aku sediakan nasi putih sisa kemarin yang aku simpen dalam kulkas Untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah Campuran cabai rawit hijau dan merah Kemudian aku tambahkan sedikit garam supaya mudah dihaluskan Selanjutnya bumbunya akan aku haluskan rada kasar aja supaya lebih enak gitu Nah kayak gini aja, ini udah cukup menurut aku ya teman-teman Selanjutnya panaskan sedikit minyak untuk menumis Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Selanjutnya ditumis sampai matang Kemudian akan aku tambahkan 1 butir telur ayam Ini selanjutnya diorak-arik sampai matang Kalau zaman dulu tuh kayak gini aja ya, nggak diceplok satu-satu gitu teman-teman Terus ini yang bikin nostalgia banget Bikin kita ingat sama emak kita di rumah Jadi copek yang belum dicuci kan masih ada sisa bumbu ya Terus nasinya dimasukkan dulu ke sini Di bejek-bejek Jadi bumbunya nggak kebuang Selanjutnya tinggal kita masukkan aja ke wajan Nah ini aku tambahkan juga sedikit nasi Selanjutnya tinggal digoreng Diaduk-aduk biar bumbu dan nasinya nyampur Pakai api yang besar ya Supaya nasinya itu benar-benar enak Terus tambahkan garam sama kaldu bubuk Kalau zaman dulu pakai micin ya Tapi aku nggak makan micin sekarang Selanjutnya tinggal diaduk-aduk Yang terakhir jangan lupa diicip Kalau sudah enak matikan apinya Terus siap disajikan Oke teman-teman Nasi gorengnya sudah siap dinikmati Ini super simple Tapi rasanya enak banget Dimakan panas-panas Semoga videonya bermanfaat Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton